Seorang perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi Hai, aku Dinda, umurku 24 tahun Halo, nama ku Mila, umur aku 28 tahun Hai, aku Kalia, umurku 24 tahun Hai, aku Feni, umur aku 23 tahun Perempuan itu adalah sebuah anugerah ya Anugerah dari yang maha kuasa Terus juga kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau Pokoknya perempuan itu hebat Kalau kata orang tua aku, menjadi seorang perempuan itu seperti permata Kalau bisa jaganya Menurut aku perempuan itu hebat Karena perempuan itu ibaratkan rumput liar Yang diinjak tapi bisa berdiri kembali Perempuan manusia yang diciptakan sebagai multi-telling Karena perempuan gak cuman bisanya di dapur doang Tapi di jaman sekarang perempuan juga bisa bekerja, nyari uang sendiri Dan banyak hal lainnya Ada banyak Pertama, perempuan itu harus feminim Harus cantik Harus bisa makeup Harus bisa masak Harus bisa bersih-bersih Perempuan itu banyak dibilang seperti madu Dan seperti racun Perempuan gak boleh pulang malam Terus perempuan cukup di dapur aja Gak boleh punya pendidikan yang tinggi Yang sering aku terima sebagai orang perempuan itu Seorang perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi Tapi kalau menurutku itu salah Karena jadi seorang perempuan itu penting banget punya pendidikan yang tinggi Karena jadi seorang perempuan itu kita sebagai madrasah pertama buat anak kita nantinya Penting menurut aku Karena perempuan itu Kalau pertama kita lihat ya Pasti dari fisik Penting banget untuk seorang perempuan itu Harus jaga dirinya Dia dari ujung rambut sampai ujung kaki Karena apa yang kamu tampilin Sama orang lain Ya itulah diri kamu Penting banget Perempuan itu wajib untuk merawat diri Terus mawas diri Seorang perempuan penting untuk merawat dirinya Karena kalau aku pribadi Penampilan itu bisa menunjang karir Penting Karena ibaratkan lirik lagu dari jazz Dari mata turun ke hati Jadi perempuan itu pertama kali dilihat itu adalah fisiknya Baru selanjutnya adalah hatinya Jadi penting banget sih untuk perempuan merawat dirinya Suka duka yang aku alami Biasanya kan balik lagi ya Balik lagi ke stereotip yang pernah ke aku adalah ketika kita kerja terus pulang malem Kenapa sih kerja pulang malem gitu kan Padahal kan ya gak apa-apa Sukanya adalah aku bisa party dengan uang aku sendiri Terus bisa belanja dengan uang aku sendiri Bisa beli apapun tanpa harus minta persetujuan siapapun Dukanya sebenarnya aku malas kerja Tapi belum ada yang nafkai aku Sukanya karena kamu bebas sih ngelakuin apa yang kamu mau Dukanya ya kamu gak bisa berpangkul dengan orang lain Kamu harus berjalan sendiri di atas kaki kamu sendiri Ya berjuang mau gimana susahnya Kamu harus tanggung sendiri itu sih Sukanya sebagai working momen Kita punya penghasilan sendiri Jadi kita bisa beli apapun yang kita mau Dengan uang kita sendiri Dukanya itu Itu kadang suka dianggap remeh dalam urusan karir Bangga karena nanti dari seorang perempuan akan melahir generasi-generasi yang lebih baik lagi di masa depan Jadi keyakinan aku sendiri perempuan itu mulia Perempuan itu hebat Perempuan itu seci Karena aku bisa melakukan banyak hal Terus perempuan itu juga multitasking Dia bisa mengerjakan apapun dan tetap fokus dengan apa yang dia kerjakan Alasan aku bangga menjadi perempuan adalah Kan yang seperti kita tahu ya Kita punya kodrat yaitu melahirkan Terus juga menyusui dan menstruasi Itu kan salah satu kodrat yang mungkin kalau dalam Islam juga Deraja itu lebih tinggi dibanding yang lainnya gitu ya Ibumu, ibumi, ibumu lalu ayahmu Jangan lupa juga ya Hormati ayahmu tapi Semua perempuan itu cantik kita Perawatan untuk cantik itu perlu Tapi yang lebih perlu itu cantik hatinya Kamu harus jadi baik Baik itu dalam arti mungkin merawat diri Kamu juga harus baik mungkin dengan orang tua dan semua kerabat dekat Karena dari kamu akan lahir generasi-generasi baik selanjutnya Pesannya adalah Jangan pernah putus asa Terus tersenyum Terus tersenyum Kamu pokoknya hebat Apapun yang kamu lakukan kamu hebat Tidak ada standar batasan usia perempuan harus melakukan ini itu di usia berapa Lakukan aja sesuai yang dengan kamu mau Dan jangan lupa untuk mengingat diri sendiri Karena diri sendiri yang seumur hidup bersamamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!